Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh komponen yang dikembara dengan proses Hai gimana kompon saya memiliki tetut yang berbeda dan mudah semua dan memiliki bau yang Hai itu termasuk penyawaan yang bagaimana sifat dari minyak dia merupakan minyak nabati jadi hanya terdapat banyak tanaman bersifat polatin sudah memiliki karena kebetulan bantang punya tanaman lakukan Thai teteloga tetelah 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 ya terkaitit bay baik ketelah kita ale kita untuk Terima kasih. 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 selanjutnya adalah spisi aromaticum yang lainnya adalah karyopilus aromaticus warganya penyusun 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 egenil asetan, minyak adhuri, egenol dan egenil asetan egenol yang ada di komponen minyak asetan sampai ke 90% sampai ke 100% jadi mengenal pada egenol itu tidak ada tempat tumbuh itu berpengaruh hasil dari kandungannya terdiri pada suatu daerahnya misalnya seperti daerah Sumatera kandungannya itu lebih besar daripada daerah dalam tetapi cengkeh Sumatera maupun cengkeh Jawa itu kandungannya tidak terlalu bagus dibandingkan dari daerah Maluku karena daerah Maluku ini lebih bagus untuk bernama rempah-rempah termasuk cengkeh di dalam karena itu pernah dicacah dari nama Portugal di Portugal itu kenapa tidak mengecah Jawa karena menunjukkannya pernah melukum, menjauh filosof karena mereka tahu tanah di sini iklimnya itu cocok untuk dibangun tanpa-tanpa dengan kualitas yang bagus yang dikali ini karena kita menunjukkan itu yang digunakan sebagai pengobatan yang lebih baik kalau di Jawa dulu ada bahasa Belanda Inggris ya dari daerah Baltara itu dulu untuk kina kina tetapi anon rama-rama itu digunakan sebagai obat nah minyak asiri di sini juga mengandung senyawa terpenoid senyawa terpenoidnya itu adalah beta-karyo-filen kumulen kumulenol, koresin, etylethanon, etylethanon kolakaron terus ada juga senyawa kecil yang ini adalah senyawa terpenoid ini adalah senyawa terpenoid jadi penyusun minyak asiri itu banyak ada benyak asiri ada terpenoid yang dimasuk minyak asiri kan ada komponen satu minyak asiri minyak asiri dari kayu putih minyak asiri rakenton minyak asiri從 london kaya prafono biasa dikatakan menggunakan trafone trafone, 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 london laike apa saja tradisionalnya biasa digunakan sebagai obat sakit titi mencegah bau mulut karena sebagai antiseptic yang membunuh bakteri kemudian sebagai stimulansi yang dalam posisi yang kecil dan karmilatik posisi yang kecilnya stimulasi yang memiliki karmilatik karmilatiknya juga harus dalam bentuk digunakan obat luar kalau obat dalam dia malah menyebabkan, diaren jadi kemana sampai dalam mambung dia bisa mempermarahkan kondisi proses dalam percamaan berdasarkan penelitian, minyak cengkeh memiliki aktivitas antioksidan dua kali lebih kuat daripada antioksidan standar PHA PHA itu bukti yang sama kayak PHT yang digunakan sebagai antioksidan antioksidan pada apa PHA? PHT itu sebagai makanan dia akan pakai kosmetik hingga dia dapat memperkuat bisa digunakan sebagai antioksidan sebagai untuk pengobatan radiasi yang terjadi atau juga dari produknya itu sendiri selanjutnya nah istilah yang tanggal tapi gas bunga cengkeh dengan dosus yang kebaran stabilitas atau diubatan berasal bumbatan apotif yang tidak menimbulkan efek jarak Hai obat lainnya keberan itu 2% airnya dari bumanya di rebus dari pada bencet maka bentukkan tumor paru itu diisi oleh benzoviren jadi paru-paru itu dibentuk tumor ini oleh semua benzoviren ya ini selama rapat sampai 24 minggu itu biasanya terkandung di dalam asak toko itu itu nyebutkan tumor paru nah ini menyebutkan tumor paru dengan cara terminalisasi disipelasinya kursi perperasian dan karcinoma egenol yang berkandung dalam bumbang cengkeh memiliki berat yang kurang berikutnya adalah daun selase kekasihannya biasanya digunakan tersebut dan aman ini mungkin juga ini jarang berserang karena dia sendiri berfungsi berfungsi sebagai pasti tidak jadi punya tanam ini aman punya asir itu punya bawa kasetnya sekarang bisa aman karena dia mungkin fungsi sebagai antiseptik dan berikutnya sebagai bahan kosmetikal minyak aksiri pada osin itu mengambah pertemuan bakteri jadi kebanyakan senyawa bakteri dengan IC 50 1,1 10 dengan metode difusi ini juga bersifat pasoreaksen mereaksasi pemuli darah pemuli darah melebarkan darah yang diberi dengan dan dengan 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 lebih efektif yang terdapat tersebut tersebut akan menjadi tempat 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 ini adalah sebagai bahan kosmetik yang menggunakan kaki-kaki dan kaki-kaki di tanamannya sendiri seperti di kestik di kaki-kaki di kaki-kaki Bapak cacing, mikrobiologi, dan pelancaran. Akarnya ada sebagai obat sedatif atau benar karena memiliki fungsi aromaterasi, relaksan. Ada orang yang mengalami stress, ansietes, nervous tension, insomnia. Ini bisa dikembangkan. Kalau salah satu menggunakan pengangin, sakit, stress, depresi, dan penantang minyak otorin dari otak. Nah, ini juga yang paling keren adalah bayi putih. Atau menaleuka tandisnya yang dibuat makanan. Kalau orang-orang mau di otak, orang lain. Itu nama lainnya. Hirtus salgin yang menyadarkan kacu putih. Kayu putih itu. Itu dikembangkan. Misalkan minyak kayu putih. Saunya sudah dikembangkan. Nah, kandungan kimianya, itu warganya melaleu kain. Kandungan kimianya adalah senyawa minyak curi yang mengandung sumel. Kenomen, itu nolinya. Kari ovimen, A, atau, umulin. Jadi, dromeno, apa, 4, evineon. Dikas selinian. Dan aritum, no oxidized. Itu saja yang enak. Itu banyak sekali yang nolinya. Aku punya kayu putih. Kalau dikali ada senyawa limon, nolinya. Nolinya, 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 nolinya. nambahan kosmetik dikenalkan minyak-minyak, minyak kayu putih, biolesin masuk angin, aminatik, semak hukum, atau canturan canturan karena obat-obat terbaik tertentu, misalnya ada salah angin, atau angin nah, ekstrak metanol luar kayu putih itu bisa menghambat terjadinya herba simpek jadi, dia bisa membuat, tapi ekstrak metanolnya, ya bukan minyaknya jadi, ekstrak metanolnya itu adalah, metanolnya sepatah solar jadi, bisa kita ganti dulu dengan ekstrak air, jadi rebusan atau impusannya jadi, buah kayu putih itu rebus, itu, itu, ekstraknya itu bisa menghambat terjadinya herba simpek jadi, ya, nasib lokar gitu ya dan, mengurangi kematian pada tikus yang terinfeksi virus herba simpek nah, ekstrak kloropong dan metanol, senyawanya yang terisolar, ini dari kedua ekstrak, yaitu, ada asam ursola, pelgan, dan peke, tanol nah, ini gak ada senyawa minyak siri karena dia adalah, dilarutkan oleh, kalau air, ini gak ada di ketama ini, di ketama ini, di ketama ini, ada sebagiannya ketama ini, di ketama ini, dia masuk kelarut, super balik ini, dia bisa menghambat, ada selah, surah, matron, menghambat berapa kemudian, sekitarnya, sebagai batu, luar, gemar, mencampur, dengan minyakstanden, dengan, minyak, 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 suny oil dan, manapati, terkabung, pada anak-anak dan, berdasarkan penyakitnya, ya buahnya bisa menghambatkan ke dalam perikian seperti aspirin depresi 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 cerita depresi 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 sebagai antimikrobial berikutnya adalah rintang jahe yang dipas sekarang yang bisa mengobat covid mencegah mengobati glute kalau dilakukan uji glute ini mungkin mungkin uji glute di Indonesia dikuliskan untuk mengganti vitamin C dalam pengobatan dan nama latinnya adalah cini berovicinalis ini utamanya adalah cini ambil roll bingroll itu ada 6 bingroll 8 bingroll, 10 bingroll minyak asiri komponen lainnya adalah kanten, beta, valandren, senil, cornil, citronella, granil ini ada granilnya di sereh citronella juga sereh kalau pelandren itu banyak di atau minyak saya gak apel ya pelandren itu yang kasihannya sebagai antibengkar anti iritasi antibengkar kami akan terstimulancar dan estimasi darah air dan estimasi air teriur berdasarkan pelitian ini sudah dilakukan sebagai antibengkar bibiretik antilibidemia yang menurunkan terlipid tadi sama juga sebagai antifratelek jadi ayu putih sebagai antitumor dengan yang cancer imunostimulant ini tergantung di kumpulan ini dibahas ini pada kasus sekarang ini dia juga mencegah peradangan bisa sebagai antioksidan anti bakteri dan anti viral karena kami sifat imunostimulant kalau misalkan ini fungsinya jadi jangan efek jahe di awal-awal pandemi covid rame sekali kalau misalkan jahe masih ada yang rutin minum jahe berikutnya adalah tepung lawak namanya kurkuma santoriza kita juga juga kurkuma warganya adalah jingin beras jahe kandungannya suatu kurkum penilpropanoloid penilpropanoloid diantaranya santoriza alfacorcomen gematrain etomeron penilpropanoloid ini adalah senyawan penyusun dari bina CV makanya temun-temun atau rintang-rintangan dia mempunyai bau khas yang berbeda ada rintang-rintang dan rintang lainnya kalau ada yang sama minyak asiri yang menyusun sama ada kandungan utamanya yang sama contohnya cahe bersama cahe memang cahe dan misalnya kunyit berbeda aromanya karena penyusun tadi dengan ciri berbeda jadi pada kulit mengalami penyewasan horizon di baunya aromanya tidak terlalu semua ini seperti cahe cahe ada penyewa mineral itu membantu proses proses pernafasan dia dengan penyewa itu terlaksasi tapi anda minum kunyit kena uap dan terlaksasinya tidak ada tapi kasihan yang dimindung ke dalam itu ada jadi yang dimindung masuk itu ada contohnya kayak minyak asirinya minyak asirinya pada temulawal itu dapat meningkatkan nafsu makan yang teranggit tapi kelemahannya minyak asirinya apabila ada senyum obat yang mengandung minyak asirinya apabila ditekan dengan tablet itu dia menjadi cracking tanpa sudah reka bentuknya tidak terlalu bagus banyak kompatan tablet minyak asirinya dilambut jadi memang penggunaan karena Anda ingin memungkakan dari minyak asir itu perlu anda rekomunasi dengan menggunakan berlangsung dan berkata kepala atau basah lain baik itu begini minyak asir itu terakhir kunci dengan berlangsung akhirnya secara tradisional digunakan sebagai obat terbang yang luar sakit perut yang luar hati atau itu semuanya yang terpis diari 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 berdarah berdarah jadi ada infeksi bagai bakteri atau kolera di situ ada marasit atau amuba di situ terus desendri terus informasi pada jumur misalnya wasir sakit perut karena luku luka infeksi gerawat vexin secara dan ananasio yang perlu karena sakit perut bisa juga digunakan sebagai pengembatan pada COVID-19 kejalan linis ada yang berdua jadi setai sakit perut selain berdilari di khas misalnya jalannya patah saya jangan berjalan di di hari bukan Bagus saya tadi jadi menghilangkan penyakit penyakit kepala penyertanya virusnya masih tapi penyertanya diobatin ini percuma virus mengobat penyakit penyakit diobatin karena ini virus nama-nama penyakit diobatin di di nyerayang di obatin juga bisa menyebabkan penyakit yang membuat anti-murki virus COVID-19 makin berbahaya informasinya yang berbahaya panjang sehingga dapat menjadi penyakit-penyakit lain bisa berbatas, hilang, teman, teman, penyakit, 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 penyakit. Pada saat proses masa inkubasi itu penyakit-penyakit diobati dengan pengobatan headband dalam masa inkubasi akan muncul antigen, tapi penyakit ini diobati sehingga tidak berbahaya Nah berdasarkan penelitian, penyakit informasinya ini komoprotektif berdasarkan keresang koma yang kita telep, hepatoprotektor ini paling sering ada di gunakan hepatoprotektor dan anti-inflammasi berikutnya adalah buahan adas, tersebut juga punikulum berbalik namanya anentum punikulum berbalik ini akhirnya adalah keras aneval, estrangol, papinen, limonle, dan lain-lain ini secara terakhirnya di gunakan sebagai diaretik terus memperlancar darah, emanovogar ini memperlancarkan peraturan darah terus memperstinggulan obat sakit campuran OB, obat-obat obat terus karmigatif ada juga di sini dan daunnya, dia sebagai langkah, gaya, atau langkah dengan cara ASI juga di samping dia emanovogar nah berdasarkan penelitian antibakteria pada serang bakteri, gramigatif, dan positif dia mempunyai antibakteria anti-oxidant cara ini pun dengan metode DPPH yang bisa digunakan anti-oxidanya dikulir dengan emosi yang adas mengembati kolik atau ketika pada usus bayi dan menggantikan obat-obat yang pertama dengan nanti skomin terakhirnya jadi, ada bayi bisa digunakan terjang-terjang khususnya diari seperti itu, masak kolik nah itu kita berikan untuk tes ini juga untuk mengembangkan kolik terus berikutnya adalah buah calon infis ini juga masuk ke tanaman yang sebagai pilihan obat jamu COVID-19 yang digunakan adalah kudidnya biasanya karena mempunyai senyawa ispiridin dan disini ada nama lainnya si terus orantipolia yang keluarga ruta siai kegunaannya senyawanya ada limonan yang paling banyak jadi kalau ada limonan di dalamnya berarti bisa menggantikan paru karena bau khas komestik paru bisa diobati yang berpunyai paru bisa penemini CPOP COPD bronchitis itu bisa disebutkan dengan serotipis atau juga beta-vinen kevinen geraniol geraniol tadi yang bersama gasmio pada sitromen bisa sebagai pengusir nyamuk juga squish terpen di karbon beta-elmen panasensi teropilen dan alpacum hasilnya bisa digunakan sebagai campuran obat kumur penyanyan septic berarti ya sebagai spektoran pengencer sehat jadi kan kalau orang COVID-19 itu kan dia menghasilkan mukus di dalam alpheodi karena karena ada rentetan namanya rentetan sitokinin ya jadi produksi sitokinin itu lebih ya karena adanya anti-K antibody yang merespon terlalu reaktif sehingga muncul mukus di bagian alpheodi nah mukus ini nggak bisa keluar gitu ya kalau mukus ini bisa keluar ya aman-aman kan ya tidak terjadi fenomeni gitu ya makanya kadang ya digunakan juga sebagai alternatif ya pengobatan atau pencegahan pasal COVID-19 dan juga dia digunakan sebagai kosmetik dan tambahan makanan ya berdasar sebagai antioksidan activity anti-cancer masuk juga disini ada antiviral juga ya renal profetik bisa melindungi ginjal ya sehingga penurunan fungsi ginjal bisa ditekan sebagai imunodilator yang meningkat seperti imun anti-sporosis yang kegangan terjadinya penurunan fungsi ginjal antifarkeri terus sebagai antifarkensi dan anti-abisi dan anti-abisi nah itu adalah macam-macam dari komponen minyak ad-siri dari segi yang banyak kita dapat simpulkan bahwa minyak ad-siri itu memiliki hasil yang banyak yang bermanfaat yang pertama pandemi sekarang materi yang saya katakan seperti biasa silahkan anda lihat link youtube anda simak di sana anda komen ya tulis nama dan lain jangan lupa di subscribe dan di like setelah anda membaca dan mendengarkan materi dan memahami silahkan anda resume 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 itu dikumpulkan sebagai tugas di google classroom kenapa saya suruh anda resume so